Petualang Asmara, Jilip 13. Baiklah, Piao Su Heng dia mengejek sambil membungkut dengan lagak dibuat-buat. Aku minta engkau jangan mengadu kepada ayah bundaku, ya? Kun Liong menggerakkan hidung. Rasakan engkau sekarang, pikirnya. Bocah galak harus dihajar. Dengan angkuh dia menegakkan tubuh mengangkat muka. Salah siapa? Engkau telah menyambutku dengan Carrie yang kurang ajar sekali, bahkan berani memukul aku. Biar ku beritahukan kepada supek dan supekbo, aku ingin melihat bagaimana kalau kau dimarahi, mungkin dipukul. Ayah, janganlah, Piao Su Heng, ibuku keras sekali. Apa kau tidak kasihan terhadap Piao Semuimu? Huh, enak dan gampangnya. Sudah menghina, sudah memukul, sekarang malah minta tolong segala. Kiranya aku ini orang apa, hah? Piao Su Heng yang baik, kau maafkan aku, ya? Aku tidak marah lagi kepadamu, aku tidak menghinamu lagi. Habis engkau sendiri juga salah. Siapa yang menyangka bahwa engkau putra Paman Yap Cong San kalau melihat, eh? Bilang saja kepala gundurku. Kenapa sih ragu-ragu kun liong menghardi sampai giyokeng kaget? Ya, ya, karena kepalamu yang gundul itu tadi mendatangkan keraguan dan kecurigaan padaku sehingga aku bersikap keras. Ketahuilah, ayah dan ibuku sedang pergi, bahkan pergi ke tempat ayahmu dan aku diberi tugas untuk mewakili mereka menjaga di sini, memimpin Chin Ling Pai. Bayangkan saja alangkah beratnya. Maka begitu melihat engkau yang kucurigai akan mengacau Chin Ling San, aku terus turun tangan. Maafkan aku, ya? Kun liong merasa bagaikan di elus-elus, enak sekali rasanya. Akan tetapi mulutnya tetap diruncingkan agar kelihatan cemberut dan marah. Kalau aku membiarkan semua orang menampar kepalaku kemudian cukup dengan permintaan maaf saja, agaknya kepalaku akan remuk dalam waktu singkat. Tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Habis, harus bagaimana giyokeng bertanya penasaran. Apakah aku harus berlutut di depan kakimu? Kun liong ingin sekali menuntut hukuman seperti yang dia lakukan terhadap HWI Sian, yaitu supaya darah ini pun mencium kepalanya. Akan tetapi dia berpikir panjang. Apabila sampai darah ini marah, karena wataknya begini keras, bisa berabe. Dan lebih hebat lagi kalau darah ini mengadu kepada ayah bundanya, lebih celaka sekali kalau sampai ayahnya mendengarkan hal itu. Darah ini takut kepada ibunya yang keras, dan tentu tidak tahu betapa dia pun amat takut kepada ayahnya yang keras pula. Tidak, dia tidak boleh menyuruh giyokeng mencium kepalanya. Tiba-tiba dia mendapat akal dan menjawab sambil tersenyum. Tadi engkau amat menghinaku karena kepalaku yang gundul, bahkan engkau juga telah menampar kepalaku. Nah, sekarang aku baru mau menghabiskan urusan ini sampai di sini saja kalau engkau suka menampar kepalaku sampai tiga kali lagi. Metu giyokeng terbelalak lebar. Apa tanda seru? Sudah gila kah engkau? Kalau kupukul dengan sungguh-sungguh, tentu akan pecah kepalamu. Jangankan sampai tiga kali, satu kali saja cukup. Sudahlah, menyembong lagi. Biar pecah, lebih baik supaya ayah bundamu tahu bahwa putri mereka bahkan sudah menyambut kedatangan piyok suhengnya dengan pukulan maut sampai kepalanya pecah. Ayuh, habis bagaimana? Terserah kepadamu. Pendek kata, aku ingin kau mempergunakan tanganmu menampar kepalaku sampai tiga kali. Giokeng menatap kepala gundul itu dengan muka menunjukkan kebingungan hatinya. Tangannya memang telah gatal-gatal rasanya, betapa inginnya dia menampari kepala itu, akan tetapi kalau dia menampar sampai kun liong terluka atau mampus, tentu dia tidak akan mendapat ampun dari ibunya. Dia memutar otak dan akhirnya dengan wajah berseri dia berkata, Baik, akan ku tampar kepalamu tiga kali, akan tetapi luput. Eh, mana bisa? Aku tidak menangkis tidak mengelak, mana bisa luput? Padahal engkau putri ketua Cien Ling Pai. Siapa mau percaya? Habis bagaimana? Terserah, asal menampar kepala, kun liong diam-diam girang sekali dan merasa sudah dapat membalas dendam mempermainkan darah galak itu. Kalau pelan-pelan boleh, kan? Pokoknya asal memergunakan tangan menampar kepala, jantung kun liong berdebar karena dia sudah membayangkan betapa kepalanya akan dielus-elus oleh telapak tangan yang halus itu. Baiklah. Nah, awas, aku akan mulai. Gio Keng lalu menggerakkan tangan kanannya dan tepat seperti yang dikehendaki dan diduga kun liong, telapak tangan yang halus dan hangat itu menjamah kepala gundul itu tiga kali. Sudah cukup tiga kali berkata Gio Keng sambil melangkah mundur, geli juga meraba kepala yang gundul kelimis itu. Terima kasih, enak sekali kata kun liong sambil membungkuk dan tersenyum lebar. Peringas-peringis, menyeringai, bilang saja ingin diusap kepalanya, pakai pura-pura minta ditampar. Sudah pantas saja, Piao Sumoy, untuk obat kepalaku yang masih terasanya dikarena tamparanmu tadi. Jadi Chia Supek dan Supekbo tidak berada di rumah? Tidak, karena itu, lain kali saja kau datang menjumpai mereka. Akan tetapi awas, kau sudah berjanji tidak akan mengadu kepada mereka. Wah, kau tidak percaya kepadaku? Eh, haha, Sumoy, namamu Chia Gio Keng, ya? Sekarang aku ingat. Indah sekali namamu, seindah orangnya. Eh, haha, maksudku, eh, haha, kau cantik sekali, Piao Moy, dan ilmu silat muliai bukan main. Aku kagum sekali kepadamu. Dan aku benci kepadamu. Oh, ya? Sebaliknya, aku sangat cinta kepada diriku ini. Aku benci, terutama kepalamu. Dan aku terutama sekali sayang kepada kepalaku ini. Kun liong mengelus kepalanya. Betapa dia tidak sayang. Kepalanya mendatangkan banyak untung tiap kali dia bertemu dengan darah-darah jelita. Sambil tersenyum lebar dia lalu menjura dan berkata lagi, Nah, aku pergi, Piao Sumoy yang cantik dan galak. Sampai bertemu lagi, ya? Tidak sudi. Sekalipun cukuplah. Wih, jangan begitu. Bagaimana kalau kelak orang tuarnu minta kau berjumpa dengan aku? Tidak usah, ya? Kun liong tertawa bergelak lalu meninggalkan nona itu yang masih membanting-banting kaki saking jengkelnya. Biarpun mulutnya tertawa-tawa dan hatinya lega karena sudah berhasil membalas darah galak itu, menggodanya dan berhasil pula dielus-elus kepalanya oleh tangan halus itu, tetapi secara diam-diam kun liong merasa penasaran sekali. Harusnya akui bahwa ilmu kepandayan Giyokeng amat hebat dan agaknya kalau bertempur sungguh-sungguh, dia tidak akan mampu menandingi darah itu yang sejak kecil tentu digemleng ayah bundanya yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandayan ayah bundanya sendiri. Dia harus mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi. Kalau tidak, apa dayanya untuk dapat mencegah perbuatan jahat kalau dia bertemu dengan orang-orang semacam Bantok Coa Ong Ouyang Kok dan Siang Tok Moli Buleng Chi? Akan tetapi, kemanakah dia harus belajar ilmu? Kalau saja dia dapat menjadi murid dari supeknya, Tia Keng Hong, tentu dia akan memperoleh kemajuan hebat. Akan tetapi dia bergidik apabila mengingat akan kegalakan Giyokeng. Baru bertemu saja sudah cocok dan berkelahi, apalagi kalau tinggal serumah. Tentu seperti kucing dengan anjing. Teringat ini, Kun Liong tertawa. Darah itu dimakinya seperti kucing, dan memang pantas. Dan dia anjingnya. Hahaha, mana ada anjing bundul? Kembali dia mengelus kepalanya dan teringatlah dia akan pepek. Anjingnya yang berbulu putih seperti kapas, yang dulu menumpahkan obat ayahnya. Kemana kehanjing itu pergi? Sudah matikah? Kata ayahnya, tegak tak dahulu ditemukan di dekat kuil Siaulim Si. Ah, benar. Kuil Siaulim Si. Siaulim Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang memiliki banyak orang sakti. Ayahnya sendiri pun bekas murid Siaulim Pai. Dia harus pergi ke kuil Siaulim Si lalu belajar kepada tokoh-tokoh Siaulim Pai. Bukan niat ini saja yang mendorong Kun Liong pergi mengunjungi kuil Siaulim Si, akan tetapi juga ada dugaan bahwa ayah dan ibunya tentu mengunjungi kuil itu pula. Kalau tidak ada di rumah Chia Keng Hong, kemana lagi ayah dan ibunya akan pergi? Setidaknya tentu akan singgah di Siaulim Si, karena ketika ayahnya mencarikan obat untuk para perwira yang terluka, bukankah ayahnya juga pergi ke Siaulim Si? Bekal pemberian kakek pamannya tinggal tak berapa lagi, akan tetapi dengan berhemat, kadang-kadang hanya makan buah-buah dan binatang hutan saja, cukup juga sisa bekal itu mengantarnya sampai ke kuil Siaulim Si. Kuil besar yang berada di lareng bukit itu kelihatan megah, membesarkan hati Kun Liong akan tetapi juga menimbulkan ketegangan karena menduga-duga apakah dia akan berhasil mendapatkan keterangan tentang ayah bundanya di kuil itu, dan apakah dia akan dapat menjadi murid Siaulim Si. Menjadi murid Siaulim Pai? Tidak mungkin, pikirnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa ayahnya sendiri sudah keluar dari Siaulim Si dan tidak diakui sebagai murid. Meskipun ayahnya tidak pernah menceritakan sebabnya, namun dia tahu bahwa dengan menyebut dirinya bekas murid Siaulim Pai berarti ayahnya tidak lagi diakui sebagai murid. Kalau para hosyo tokoh Siaulim Pai tahu bahwa dia adalah anak Yap Chong San yang sudah tak diakui lagi sebagai murid, mana mungkin Siaulim Pai mau menerima dirinya? Pikiran ini membuat dia mengambil keputusan untuk menyelidiki ayah ibunya di kuil itu tanpa mengaku bahwa dia adalah putra mereka. Demikianlah, pada suatu hari menjelang senja, dia sudah berdiri di depan pintu gerbang kuil Siaulim Si yang menjadi pusat dari Siaulim Pai yang terkenal. Berbeda dengan kuil-kuil Siaulim Si yang menjadi cabang Siaulim Pai, kuil pusat ini selain besar, juga amat luas dan dikelilingi panar tembok yang tinggi dengan pintu-pintu gerbang yang dijaga siang malam oleh dua orang hosyo, Seperti sebuah benteng saja. Apa? Engkau hendak mengabdi kepada kuil kami, orang muda? Dan untuk keperluan itu engkau telah mendahului membuang rambutmu tanya kepala penjaga yang telah diberi laporan oleh penjaga pintu gerbang akan datangnya seorang pemuda tanggung berkepala gundul yang datang untuk mengabdi dan menjadi kacung kuil itu. Karena tidak ingin banyak rawal, kun liong menjawab, demikianlah, lu suhau, sungguh pun teo cu tidak sengaja. Harap saja suhu sudi menerima teo cu. Hem, urusan menerima seorang kacung harus diputuskan oleh ketua sendiri, karena kami tidak berani bertanggung jawab kalau-kalau ada pihak musuh yang menyelunduk. Dalam hatinya, kun liong mencela huwasyo ini. Orang yang sudah menjadi huwasyo, berarti menyerahkan jiwa raganya kepada agama, dan orang beragama berarti orang yang harus melakukan hidup suci, mengapa masih mengaku punya musuh? Akan tetapi karena niatnya hanya ingin menyelidiki kalau-kalau ayah bundanya berada di situ dan untuk mencari kesempatan belajar limusilat tinggi, kun liong tidak banyak rawal dan mengikuti kepala penjaga yang membawanya menghadap ketua siau limpai. Dia telah mendengar dari ayahnya bahwa ketua siau limpai adalah bekas suheng ayahnya sendiri yang berilmu tinggi dan bernama Tian Kek Hwasyo, karena itu dengan jantung berdebar dia menghadap ketua ini. Memang benar demikian, ternyata Tian Kek Hwasyo sendiri yang menerima pelaporan kepala penjaga. Hati kun liong menjadi kecup ketika melihat bahwa ketua kubil itu adalah seorang hwasyo yang amat menakutkan, berusia lebih dari 80 tahun, tubuhnya tinggi besar dan berkulit hitam, matanya bagaikan kelereng besar, dan sikapnya kering, kelihatan galak bukan main. Memang demikianlah keadaan Tian Kek Hwasyo, wataknya sesuai dengan tubuhnya, kasar dan jujur namun memiliki hati emas. Saudara muda, kepalamu kenapakah? Suara Tian Kek Hwasyo besar dan kasar, namun nada suaranya tidak menyinggung hati kun liong yang berlutut di hadapan hwasyo itu, di samping hwasyo kepala penjaga. Teocu makan jamur di hutan dan rambut teocu lalu rontok semua, losuhu, kun liong membohong. Dia terpaksa membohong karena kalau dia bicara terus terang, tentu akan berkepanjangan dan dia pun tak akan dapat menyembunyikan keadaannya lagi sehingga akan sia-sialah usahanya. Omitohut. Engkau keracunan, orang muda. Racun yang dapat membuat rambut rontok seperti itu adalah racun yang hebat sekali. Biasanya, racun yang tidak merenggut nyawa hanya merontokkan rambut, berarti bahwa racun itu bertemu dengan racun lain sehingga daya mautnya punah. Engkau masih beruntung. Diam-diam kun liong kagum sekali. Kini dia mengerti mengapa rambut kepalanya habis. Tentu racun ular dan racun jarum booy yang bong saling bertanding di dalam tubuhnya, urung mencabut nyawanya akan tetapi berhasil menghabiskan rambutnya. Kalau dia dapat berguru kepada kakek ini, akan tetapi ahaha, tentu tidak banyak selisihnya dengan kepandayan ayahnya. Hubungan mereka hanya Sute dan Suheng. Bukan, bukan kepada ketua Siauling Pai ini dia ingin berguru, akan tetapi kepada Tiong Pek Ho Siang, guru ayahnya atau Sukongnya, kakek gurunya. Dia sudah mendengar dari ayahnya bahwa kakek sakti itu sudah mengasingkan diri di dalam kuil Siauling Si ini, di dalam sebuah kamar yang disebut ruang kesadaran. Dan menurut ayahnya, sampai sekarang kakek sakti itu masih hidup. Tentu sudah amat tua, sedikitnya seratus tahun usianya. Kepada Sukongnya itulah dia ingin berguru. Sebetulnya di sini sudah tidak lagi membutuhkan bantuan seorang kacung, karena sudah banyak anak murid yang melakukan semua pekerjaan, akan tetapi karena secara mukjijat sekali rambut kepalamu menjadi habis tanpa dicukur, Seakan-akan Tuhan sendiri yang menakdirkan engkau untuk menjadi calon Ho Siang, maka biarlah Pin Cheng, aku, menerima pengabdianmu. Kau bekerjalah di sini membantu para Ho Siang kecil, kelak bila memenuhi syarat, engkau boleh menjadi anak murid dan masuk menjadi Ho Siang. Siapa namamu? Teo Cusi Leong, bernama Kun, Kun Leong membohong. Baiklah, kami sebut engkau Leong Ji, anak Leong. Kau ikutlah kepada kepala penjaga ini. Berikan sebuah kamar untuk dia bersama para Ho Siang kecil dan serahkan pula beberapa pekerjaan harian suruh dia bantu, kata ketua itu yang kemudian duduk bersilah kembali sambil memejamkan mata. Kepala penjaga itu memberi hormat, lalu menyentuh lengan Kun Leong diajak keluar dari kamar ketua itu. Demikianlah, Kun Leong yang di situ terkenal dengan sebutan Leong Ji, bekerja di dalam kuil Xiao Ling Si, membantu tukang kebun. Pekerjaan ini menyenangkan hatinya karena dia lebih bebas. Dari percakapannya dengan para Ho Siang kecil yang dipancing-pancingnya secara lihai, Kun Leong mendengar bahwa ayah dan ibunya tidak pernah datang ke kuil ini semenjak yang terakhir ayahnya datang minta obat. Juga dia mendengar bahwa Tiong Pek Ho Siang masih bertapa di dalam ruang kesadaran tanpa ada yang berani mengusiknya. Dia telah tahu pula di mana letak kamar itu, di dekat kamar gudang penyimpanan pusat Kasiao Ling Pai yang siang malam dijaga oleh empat orang Ho Siang secara bergilir. Kecewa juga hati Kun Leong mendengar bahwa ayah bundanya tidak pernah datang ke kuil itu. Apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa siapapun juga, baik dia anggota Xiao Ling Mai ataupun orang luar, tanpa izin dari ketua sendiri dilarang keras memasuki dua tempat. Pertama adalah kamar ruang kesadaran yang pintunya selalu tertutup dan kabarnya ketua sendiri tak berani mengusiknya. Dan kedua adalah gudang pusaka yang hanya jarang-jarang dibuka oleh ketua sendiri untuk mengambil atau menyimpan sesuatu. Hilanglah harapannya untuk dapat berguru kepada Tiong Pek Ho Siang yang telah belasan tahun lamanya bertapa di dalam kamar itu. Sebulan telah lewat. Malam itu gelap dan sunyi. Agaknya semua Hwasyo telah tidur pulas, kecuali tentu saja mereka yang bertugas jaga. Akan tetapi Kun Liong tak dapat tidur. Dia telah membuang waktu sia-sia selama sebulan dan dia sudah mengambil keputusan tetap untuk mencoba menghadap Tiong Pek Ho Siang, apapun juga yang menjadi risikonya. Ia mendengar bahwa siapa berani melanggar dua larangan itu akan dihukum mati. Biarlah bila dia ketahuan dan dihukum mati. Biarlah jika orang-orang yang sudah menjadi Hwasyo, berarti memasuki penghidupan suci masih mau menghukum mati orang. Kalau dalam hal ini dia gagal, besok pagi dia akan meninggat dari tempat ini. Hal ini mudah dilakukan karena tugasnya sebagai pembantu tukang kebon memang memungkinkan dia untuk keluar dari pintu gerbang, membersihkan halaman di luar pintu gerbang. Menjelang tengah malam, setelah keadaan sunyi benar, dengan amat hati-hati Kun Leong keluar dari kamarnya. Dua orang Hwasyo kecil yang menjadi kawannya sekamar sudah tidur meringkuk di bawah selimut karena malam itu dingin sekali, juga di luar penuh kabut sehingga malam bertambah gelap. Karena telah hafal akan tempat-tempat penjagaan, Kun Leong dapat menyelingap ke dekat dua kamar terlarang yang letaknya berdekatan itu. Kamar pusaka dan kamar pertapaan Tiong Pek Ho Siang Dia tahu bahwa seperti biasa, tentu ada empat orang Hwasyo penjaga di depan dan belakang kamar pusaka itu, maka dia sudah mempunyai rencana untuk menyelinap dan menghampiri ruang kesadaran dari samping sehingga tidak tampak oleh keempat orang Hwasyo penjaga. Dia hendak memasuki kamar itu melalui jendela yang selalu tertutup pula. Akan tetapi ketika dia menyelinap di balik tembok dan mengintai untuk melihat dua orang penjaga di depan kamar pusaka, dia terbelalak kaget melihat dua orang Hwasyo penjaga itu menggelep tak tak bergerak. Tidurkah mereka? Tidak mungkin. Tertidur di waktu menjaga kamar pusaka bisa mendapat hukuman yang amat berat. Andai kata tertidur, masa dua-duanya? Tentu ada apa-apa yang tidak beres, pikirnya. Dia lalu menyelinap dengan hati-hati sekali, memutari dua kamar itu dan mengintai untuk melihat dua penjaga yang biasanya duduk di sebelah belakang kamar pusaka. Hampir dia berseru heran dan kaget ketika melihat bahwa kedua orang Hwasyo ini pun keadaannya sama dengan para penjaga di depan. Tertidur. Atau lebih tepat lagi, menggeletak di lantai seperti orang tidur. Musuh. Dia teringat akan ucapan kepala penjaga akan kekhawatiran mereka ada musuh menyelunduk. Apakah malam ini ada musuh Xiaolin Pai yang menyelunduk masuk ke Xiaolin Pai? Kun Leong lalu menghampiri kamar pusaka. Terdengar suara perlahan dan diam melihat jendela kamar pusaka sudah terbuka, dan ada cahaya penerangan menyorot dari dalam. Cepat namun hati-hati sekalikun Leong menghampiri jendela itu dan mengintai. Tak salah apa yang dikhawatirkannya. Ada tiga orang laki-laki berada di dalam kamar pusaka. Tiga orang lelaki yang membongkar lemari dan sedang mengumpulkan benda-benda pusaka, dibuntal kain dan muka mereka memakai kain penutup. Maling Kun Leong berteriak sambil meloncat ke dalam kamar pusaka melalui jendela yang terbuka. Tiga orang itu terkejut, melepaskan buntalan, bahkan pemimpin mereka yang walaupun mukanya ditutup sebagian dengan sapu tangan namun tampak sebagai seorang pemuda tampan, melepaskan pula buntalannya. Robohkan dia, hwasyo cilik itu katanya kepada seorang di antara mereka. Orang ini menerjang ke depan dengan totokan yang lihai sekali. Akan tetapi kini Kun Leong telah siap karena dia berhadapan dengan maling-maling yang dianggapnya sangat berbahaya. Melihat totokan ini, dia memasang tubuhnya dan mengerahkan singkangnya, menggoyang sedikit tubuhnya sehingga totokan itu meleset mengenai tubuh yang kebal, sedangkan dia sendiri segera membarengi dengan pukulan dari jurus ilmu silat Pet Hang Sin Kun, mendorong perut orang itu. Maksudnya hanya mendorong, akan tetapi karena singkangnya masih tersalur, orang yang didorong perutnya itu mengeluarkan suara. Hek-hek dan roboh pingsan. Krat! Aung! Kun Leong terhuyung-huyung ketika ada sebuah benda merah menancap di leher kirinya. Pandang matanya gelap dan dia terjungkal keluar dari jendela kamar. Sebelum pingsan dia melihat banyak bayangan hwasyo-hwasyo berkelebatan masuk ke dalam kamar itu. Dan memang teriakannya tadi telah mengegerkan Xiao Lim Si. Tian Li Hwasyo, sute Tian Kek Hwasyo atau wakil ketua Xiao Lim Si, memimpin sendiri para muridnya menuju ke kamar pusaka. Akan tetapi, pemuda yang memimpin pencurian itu Li Hei bukan main. Dia menyebar jerum merahnya, mencelat ke atas genteng dengan memboboh langit-langit kamar itu dan meskipun dikejar, dia sempat menghilang keluar dari Xiao Lim Si. Anak buahnya yang seorang lagi dapat dirobohkan dan ditangkap, bersama seorang lainnya yang telah dibikin pingsan oleh Kun Leong dengan dorongan pada perutnya. Tian Li Hwasyo merasa cemas melihat buntalan-buntalan yang berserakan. Kalau saja tidak ketahuan, tentu banyak pusaka penting Xiao Lim Pai tercuri. Dia cepat melakukan pemeriksaan dan ternyata ada dua buah benda pusaka yang hilang, agaknya terbawa oleh pencuri yang Li Hei tadi. Kedua benda itu adalah sebuah pedang dan sebuah hiolong, tempat abu hiolong, yang amat berharga karena merupakan pusaka kuno dari Xiao Lim Si. Akan tetapi masih untung bahwa bukan semua yang berada di buntalan terbawa. Hal ini berkat kewaspadaan Li Yong Ji, karena empat orang Hwasyo telah tewas. Li Yong Ji, kemana dia? Suruh dia ke sini Tian Li Hwasyo berkata. Para Hwasyo mencari-cari, namun mereka tidak dapat menemukan Kun Leong. Tian Li Hwasyo sendiri turut pergi mencari, namun hasilnya kosong sehingga dia termangu dan terheran-heran penuh kekhawatiran. Apakah memergoki maling, lalu pimpinan maling itu menaruh dendam dan membawa lari anak itu? Dengan hati cemas dia lalu menghadap suhengnya, Tian Kek Hwasyo ketua Xiao Lim Pai untuk membuat laporan. Kemana kah sebenarnya Kun Leong pergi? Tentu saja pemuda itu tidak dapat pergi kemana-mana kalau tidak ada yang membawanya karena dia tadi terguling pingsan terkena jarum merah pemuda berkedok sapu tangan yang liai tadi. Dia terhuyung ke belakang dan terjungkal keluar dari jendela kamar pusaka. Pada saat siuman kembali, Kun Leong mendapatkan dirinya telah berada di dalam sebuah kamar yang luas dan kamar ini kosong tak ada perabotnya, hanya lantainya bersih sekali, dicilami permadani kuning dan di atas permadani itu duduk bersilah seorang kakek yang sangat tua, dengan rambut putih dan jenggot panjang. Lehernya masih terasa sakit dan saat dia merabah lehernya, luka di lehernya telah tertutup obat. Mengertilah dia bahwa dia telah tertolong oleh kakek ini. Otaknya yang cerdik cepat bekerja. Kakek ini sudah tua sekali, dan bukan hwasyo karena rambutnya panjang. Siapa lagi yang dapat menolong dirinya seperti itu selagi dia berada dalam kuil siau limsi tanpa diketahui orang? Cepat dia bangkit dan berlutut di depan kakek itu sambil berkata. Sukong, kakek guru, teocu, murid, yakkun leong mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Sukong dan membawa teocu ke dalam ruang kesadaran ini. Kakek itu tercengang dan mengelus jenggotnya. Aih, bagaimana engkau bisa tahu bahwa kau berada di ruang kesadaran? Tahukah kau siapa aku? Sukong adalah Tiong Pek Kho Siang. Hem, anak cerdik. Agaknya engkau bukan kacung biasa di kuil. Aku melihat engkau berindap-indap bagaikan maling, tetapi malah memergoki maling-maling itu. Kelakuanmu aneh, aku menolongmu selagi kau pingsan akan tetapi kau dapat mengenalku. Siapakah engkau dan mengapa kau menyebut aku kakek guru? Harap Sukong sudi mengampunkan teocu. Sebenarnya karena ingin menghadap Sukong sematalah maka teocu berani melakukan kelancangan serta membohong kepada para losuhu. Teocu bernama Yap Kun Liong, ayah teocu Yap Chong San murid Sukong. Aha! Kiranya engkau anak Chong San. Engkau menyamar sebagai kacung karena ingin bertemu denganku. Apakah kau disuruh oleh ayahmu? Tidak, Sukong. Teocu menghadap Sukong untuk berguru kepada Sukong. Kakek itu tersenyum lebar. Wah, agaknya engkau nakal sekali, sampai-sampai rambut di kepalamu habis karena racun. Mengapa engkau ingin berguru kepadaku? Bukankah ayah dan ibumu memiliki kepandayan juga, apalagi engkau dapat minta petunjuk supekmu Chia Ken Hong? Teocu tidak berani minta petunjuk supek. Teocu sudah dibimbing selama lima tahun, tiba-tiba dia teringat akan janjinya kepada Bun Huat Tosu, maka cepat dia menyambung. Maaf, Teocu tidak dapat menyebutkan namanya karena sudah berjanji. Hahaha, Bun Huat Tosu sungguh tua bangka yang aneh. Mengapa justru kepadamu dia menurunkan ilmunya? Ayah! Teocu tidak pernah menyebut nama beliau. Jangan khawatir, engkau tidak melanggar janji. Dari gerakanmu ketika kau merobohkan seorang maling, ada dasar gerakan rahasia dari Hoa San Pai. Dahulu dia pernah berkata kepadaku hendak menciptakan sebuah ilmu silat yang mempunyai dasar delapan penjuru. Benarkah? Sukong sungguh waspada. Memang demikianlah. Selama lima tahun Teocu sudah diajar oleh beliau dan diberi ilmu silat tongkat siang leongpang serta ilmu silat tangan kosong pethang sin kun, juga latihan tenaga sin kang yang mempunyai daya membetot. Hahaha! Tentu untuk melawan TKHI Ibang, bukan? Eh, haha! Sukong tahu juga? Kakek tua Hoa San Pai itu terlalu jujur sehingga segalanya dapat dilihat dari perubahan mukanya. Dahulu dia merasa penasaran sekali kenapa sampai tidak ada ilmu yang dapat menandingi TKHI Ibang, maka kalau dia menurunkan sin kang kepadamu dengan daya membetot, tentu dia tujukan untuk melawan TKHI Ibang. Kun leong mengangguk-angguk sampai dahinya membentur lantai. Mohon petunjuk dari Sukong. Baiklah. Bun huat to su yang tidak mempunyai hubungan apa-apa denganmu telah rela melatihmu selama lima tahun. Engkau yang masih putera muridku yang paling baik, tentu saja berhak mewarisi ilmu-ilmuku, terutama ilmu yang selama ini ku ciptakan di sini. Apa artinya ilmu itu kalau aku mati? Tak dapat ku bawa, maka biar engkau yang mewarisinya. Bukan main girangnya hati Kun leong. Mulai hari itu, di luar pengetahuan para penghuni kuil, Kun leong mendapat gemblengan ilmu silat tinggi dari kakek sakti itu. Kenapa hal ini sampai tidak ketahuan oleh para penghuni kuil? Karena memang tidak ada seorang pun huasyu yang berani memasuki ruangan itu, dan setiap hari seorang huasyu pelayan kecil mengantar makanan dan minuman serta semua keperluan tiong pek kos yang kemudian meletakkannya dengan penuh hormat di depan pintu ruangan yang tertutup lalu pergi lagi. Ransium makanan dan minuman ini cukup untuk makan minum mereka berdua, apalagi karena kakek itu jarang sekali makan. Sementara itu, dua orang tawanan diseret ke depan kaki ketua siau limpai dan dengan suara halus Tian Kek Hwasyo, ketua siau limpai, lalu berkata, Siapakah jiwi, kalian berdua, dan siapakah pula pemimpin kalian yang sudah mencuri pedang dan bokor kami? Kalian dari golongan mana? Biarpun Tian Kek Hwasyo bicara dengan suara halus, namun mendatangkan rasa takut dan ngeri di dalam hati dua orang maling itu karena sikapnya memang angker sekali, apalagi dengan tubuh yang tinggi besar bermuka hitam dan matanya lebar. Mereka mencoba menggerakkan kaki tangan, namun sia-sia belaka karena tubuh mereka sudah lemas dan lumpuh oleh totokan lihai. Bebaskan totokan mereka, kata pula ketua siau limpai itu kepada sutenya, Tian Kek Hwasyo yang menggerakkan tangan dan ujung lengannya yang panjang menyambar dua kali ke arah punggung kedua orang tawanan. Mereka mengeluh dan dapat bergerak kembali. Nah, sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian. Kalau kalian suka berterus terang, tentu Pin Cheng akan memaafkan kalian dan memulahkan kalian pergi dengan aman. Dua orang itu kembali mengeluh, kemudian saling pandang dan tangan mereka merogoh saku dalam baju. Semua tokoh siau limpai yang hadir di situ sudah siap untuk menjaga diri kalau-kalau kedua orang tawanan itu hendak menyerang mereka, atau bersiap untuk menangkapnya kembali kalau mereka mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba saja dua orang itu mencabut lagi tangan mereka, berabah leher lantas keduanya terguling, berkelojotan dan mati. Tian Li Hwasyo meloncat mendekat, memeriksa leher mereka yang menjadi bengkak melhijau. Dengan ais berkerut Hwasyo tua ini mengeluarkan sapu tangan dan mencabut benda kecil dari leher kedua orang itu, lalu berkata, Omi Tohut, kalau tidak salah ini duri kembang hijau. Dia melangkah maju dan memperlihatkan dua batang duri itu kepada suhengnya, ketua siau limpai. Tian Kek Hwasyo memeriksanya sebentar, lalu mengangguk-angguk dan berkata, Engkau benar, Sute. Tentu inilah duri kembang hijau dan kembang itu hanya tumbuh di tepi KWO, telaga setan. Kalau begitu mereka adalah orang-orang KWI Engpai, perkumpulan bayangan hantu Tian Li Hwasyo berseru kaget. Kita harus segera mengejarnya ke sana dan menuntut kepada ketuanya. Pada saat itu pula, Tian Kek Hwasyo duduk memejamkan matanya dan sikapnya penuh perhatian sehingga Sutenya, Tian Li Hwasyo memandang heran dan tidak mendersak. Memang pada saat itu Tian Kek Hwasyo sedang mencurahkan perhatian terhadap suara bisikan halus yang memasuki telinganya seperti hembusan angin lalu, suara yang amat dikenalnya karena suara itu adalah suara gurunya, suara Tiong Pek Hwasyang. Kacung itu kini menjadi Sute kalian yang termuda, dan biarlah urusan pusaka hilang kelak dia yang akan mencarinya. Tian Kek Hwasyo membuka matanya dan berkata, Sute, tidak usah kita menyusul ke sana. Kelak akan ada orang yang bertugas mengambilnya kembali. Sekarang harap Sute menyuruh para murid memakamkan dua jenazah ini sebagaimana mestinya. Tian Li Hwasyo memandang dengan penasaran, akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah kehendak ketuanya, mengangguk lantas mengundurkan diri untuk memimpin para anak buah Siaw Lin Pai untuk mengubur dua jenazah maling itu. Diam-diam Hwasyo tua ini merasa tidak puas dan penasaran sekali. Boleh jadi KWI Eng Pai adalah perkumpulan kaum sesat yang amat terkenal dan ditakuti, apalagi ketuanya yang berjuluk KWI Eng Nyo Chu, nona bayangan hantu, yang kabarnya menjadi seorang di antara datuk-datuk kaum hitam di waktu itu. Akan tetapi Siaw Lin Pai juga sebuah perkumpulan bersih yang sangat besar. Kalau sampai terdengar oleh dunia Kang O betapa Siaw Lin Pai dihina, pusakanya dicuri oleh orang dari KWI Eng Pai tanpa berani membalas atau mencari, bukankah Siaw Lin Pai akan ditertawakan orang-orang dan para tokoh Siaw Lin Pai dianggap penakut. Betapapun juga, Tian Li Hwasyo masih tidak berani membantah kehendak suhengnya yang menjadi ketua, dan hanya menanti kesempatan baik untuk merebut kembali pedang dan hiolo pusaka Siaw Lin Pai yang dicuri orang itu. Adapun Tian Kek Hwasyo yang maklum bahwa kini di dunia Kang O timbul pertentangan dan persaingan antara mereka yang pro dan anti pemerintah, bersikap bijaksana. Tidak saja dia hendak mentaati pesan gurunya yang berdiam di ruangan kesadaran, dan yang kini menggembeleng sutenya yang termuda, si bekas kacung itu, akan tetapi juga ketua Siaw Lin Pai yang amat bijaksana ini tidak mau melibatkan Siaw Lin Pai ke dalam gelanggang pertentangan hanya karena dua buah pusaka saja. Kalau dia atau Tian Li Hwasyo atau para tokoh Siaw Lin Pai yang lain maju menyerbu KWI Eng Pai, tentu berarti melibatkan Siaw Lin Pai ke dalam pertentangan. Sebaliknya, jika kacung yang sekarang digembleng suhunya itu yang kelak menyerbu, karena bocah itu bukan menjadi anggota resmi Siaw Lin Pai dan tak ada hubungannya dengan Siaw Lin Pai, tentu Siaw Lin Pai akan bebas dari libatan permusuhan. Lima tahun lewat dengan sangat cepatnya. Di dalam ruang kesadaran yang terdapat di bagian belakang kompleks bangunan kuil Siaw Lin Siterasing dari dunia luar, Kun Liyong digembleng setiap hari oleh Tiong Pek Kho Siang yang sudah menjadi makin tua. Selama lima tahun itu Kun Liyong hanya menerima dua macam ilmu yang amat tinggi, yaitu ilmu silat in yang sin kun yang dapat dipergunakan untuk main silat tangan kosong maupun dengan sepasang senjata apa saja, dan ilmu Sinkang yang disebut Pek In Chiang, tangan awan putih, Sinkang yang amat lembut namun mempunyai kekuatan yang amat dasyat. Siang malam Kun Liyong terus berlatih. Tubuhnya menjadi kurus akibat kurang makan dan mukanya agak pucat karena tak pernah kenyang menerima sinar matahari, tapi matanya kini mengeluarkan cahaya yang aneh dan tajam menusuk seolah-olah menembus jantung orang yang dipandangnya. Yang tidak pernah berubah adalah kepalanya. Tetap gundul, tidak ada sehelai pun rambutnya tumbuh. Dia sudah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun, tampan wajahnya, amat sederhana gerak-geriknya, dan yang paling menarik adalah kepala gundulnya. Jika melihat kepalanya, semua orang tentu akan menganggapnya sebagai seorang hwasyo, akan tetapi pakaiannya sama sekali bukan pakaian hwasyo. Pada suatu pagi, Tiong Pek Kho Siang berkata kepada Kun Liyong yang sudah menghadap dan berlutut di depannya, Kun Liyong, tibalah saatnya engkau keluar dari ruangan ini dan beritahukan kepada ketua Siao Lim Mai agar menyediakan sebuah peti mati sederhana untukku, dan kelak membakar jenazahku di puncak bukit belakang kuil tanpa upacara, tak perlu mengundang orang-orang Kang O. Sukong Kun Liyong terkejut bukan kepalang mendengar pesan kakek itu, memandang terbelalak dan mukanya pucat. Kakek itu tersenyum lebar. Mengapa, Kun Liyong? Mengapa mendengar aku akan mati engkau menjadi terkejut dan mukamu pucat seperti orang takut? Sukong, siapakah yang tidak ngeri dan takut menghadapi kematian? Mengapa timbul takut, Kun Liyong? Karena kita tidak mengetahui apa dan bagaimana kematian itu, Sukong. Kita menjadi ngeri membayangkan apa yang akan terjadi dengan kita. Hahaha, benarkah demikian? Kalau kematian itu sesuatu yang tidak kita kenal, mana mungkin kita menjadi takut akan sesuatu yang tidak kita ketahui? Takut baru timbul kalau kita mengetahui sesuatu akan kematian yang kita ketahui dari dongeng nenek moyang kita, dari tahyul, mengenal siksaan-siksaan setelah mati, semua itulah yang menimbulkan rasa takut, bayangan kita sendiri yang timbul dari dongeng-dongeng itu. Tidak hanya itu, Sukong. Teocu sendiri tidak percaya akan adanya dongeng mengenai neraka, akan tetapi Teocu merasa ngeri kalau membayangkan kematian. Hem, kalau begitu, yang kau takutkan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kau takut untuk berpisah dari hidup yang kau kenal ini, takut untuk meninggalkan segala yang kau kenal di dunia kehidupan ini. Andai kata orang-orang yang kau sayang, benda-benda yang kau sukai di dunia ini, dapat bersamamu pergi ke kematian, agaknya takut itu pun akan lenyap. Bukankah begitu? Kun Liong berpikir dan mengangguk, agaknya Teocu tidak akan takut lagi, Sukong. Jelas bahwa orang takut akan kematian karena sesungguhnya dia takut akan berpisah dari isi dunia kehidupan yang disukainya. Bagi seseorang yang sudah dapat mematikan akunya sewaktu hidup, tiada perubahan keadaan antara hidup dan mati. Yang berbeda hanya sebutannya saja karena bagi dia yang tiada lagi beraku, setiap saat adalah sama, apapun yang akan terjadi dengan dia. Mengertikah engkau, Kun Liong? Kun Liong mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul, akan tetapi mulutnya berkata terus terang, Teocu mengerti, akan tetapi masih sukar untuk menyelami umjangan ini, Sukong. Akan tetapi, jika benar Sukong hendak pergi meninggalkan kehidupan ini, maka perkenankanlah Teocu merawat Sukong sampai saat terakhir. Jangan, Kun Liong. Sudah tiba waktunya engkau keluar dari sini, biarlah aku melewatkan sisa waktuku yang tinggal beberapa hari lagi ini seorang diri saja di sini. Nah, sekarang keluarlah dan sampaikan pesanku kepada Tian Kek Hwasyu. Pergilah kakek itu sudah memejamkan matanya kembali sambil duduk bersilah. Kun Liong merasa terharu juga. Selama lima tahun dia tidak pernah berpisah dari kakek itu dan setiap hari menerima gemblengan-gemblengan yang amat hebat. Dia berlutut dan mementur-menturkan dahinya di atas lantai di depan kaki Sukongnya itu, menitikan air mata, kemudian sambil menarik napas panjang dia pun membuka daun pintu, keluar dari ruangan itu, menutupkan lagi dari luar dan melangkah ke ruangan dalam. Dua orang Hwasyu penjaga terkejut sekali melihat ada seorang pemuda gundul keluar dari ruangan kesadaran. Cepat mereka melompat menghampiri dan siap untuk menerjang, akan tetapi mereka melongo ketika mengenal Kun Liong, apalagi karena Kun Liong cepat menjura kepada mereka dan berkata, Jiwi Suhu apakah sudah lupa kepada Liong Ji? Aku mendapat pesan dari Sukong untuk disampaikan kepada Tian Kek Lo Suhu. Kau, kau Kacung Liong Ji? Bagaimana bisa keluar dari ruangan kesadaran salah seorang di antara dua Hwasyu itu bertanya, memelalakan kedua matanya dan hampir tidak percaya. Panjang ceritanya, akan tetapi Tian Kek Lo Suhu tentu mengerti, karena itu harap bawa aku menghadap beliau. Dua orang Hwasyu itu saling pandang, kemudian mereka mengiringkan Kun Liong pergi menghadap Tian Kek Ho Suhu yang tentu saja tidak kaget melihat munculnya Kun Liong. Kakek tinggi besar ini memandang penuh kagum, juga diang-diam dia agirang mempunyai seorang sute, adik seperguruan, begini muda dan gagah. Liong Ji, engkau baru keluar sekarang ketua Siaolin Pai itu menyambut Kun Liong dengan kata-kata ini. Kun Liong segera berlutut di depan kakek itu dan berkata, pertama-tama Teo Chu mohon maaf sebanyaknya bahwa Teo Chu telah membohong kepada Lo Chiampul. Teo Chu sebetulnya siap bernama Kun Liong, Teo Chu adalah putra tunggal ayah Yap Chong San di kota Lengkok. Para Hwasyu yang kebetulan berada di kamar itu terbelalak kaget, akan tetapi Tian Kek Hwasyu tersenyum dan mengangguk-angguk. Pengakuanmu ini semakin menggirangkan hatiku, Yap Si Chu karena berarti bahwa Si Chu adalah orang sendiri. Tentu saja Pin Cheng, aku, memaafkan hal itu. Terima kasih atas kebijaksanaan Lo Chiampul. Dan hal kedua yang perlu Teo Chu laporkan adalah bahwa selama lima tahun ini, Teo Chu berada di dalam ruangan kesadaran bersama Sukong. Hal itu pun Pin Cheng sudah tahu, Yap Si Chu, dan Pin Cheng merasa girang sekali mendengar bahwa suhu berkenan menurunkan ilmunya kepada seorang pilihan seperti Si Chu. Mudah-mudahan saja Si Chu dapat menggunakan pelajaran dari suhu itu untuk membela keadilan dan kebenaran. Tentu saja Teo Chu akan memperhatikan pesan Lo Chiampul. Dan laporan ketiga dari Teo Chu adalah pesan dari Sukong bahwa Sukong minta supaya Lo Chiampul suka menyediakan sebuah peti mati yang sederhana untuk Sukong. Dan kelak Sukong minta agar jenazahnya diperabukan di puncak bukit di belakang kuil tanpa upacara dan tidak perlu memberitahu orang-orang Kang Ou. Omi Tohutian Kek Hwesho merangkapkan kedua tangan ke depan dada kemudian memejamkan kedua matanya. Pin Cheng akan melaksanakan semua perintah suhu. Sekarang Teo Chu mohon diri dari Lo Chiampul akan meninggalkan Xiao Lim Si, kata Kun Liong sambil memberi hormat. Nanti dulu, Si Chu. Tidakkah suhu memerintahkan sesuatu untuk Si Chu kerjakan? Tidak, Lo Chiampul. Jika begitu, agaknya suhu menghendaki agar Pin Cheng yang minta bantuan Si Chu. Dahulu ketika suhu memberitahu kepada Pin Cheng bahwa Si Chu diambilnya sebagai murid, suhu mengatakan bahwa Si Chu lah yang kelak akan ditugaskan untuk mencari kembali dua buah pusaka yang dahulu dicuri oleh maling-maling itu. Karena itu, kini Pin Cheng mengharapkan bantuan Si Chu untuk mendapatkan kembali dua buah pusaka yang dicuri itu. Ahaha, jadi maling-maling itu berhasil membawa pergi dua buah pusaka. Pusaka apakah yang dibawanya dan siapakah maling itu, Lo Chiampul? Yang diambil adalah sebatang pedang liong mdwe ekiam, pedang ekor naga, dan sebuah hiolong uamas berukirkan burung hang bermata kemala. Ada pun pencurinya, kalau tidak salah dugaan kami adalah tokoh-tokoh dari KWI Engpai yang berpusat di pulau di tengah-tengah Telaga KWI O, Telaga Hantu, Hwasyo tua itu lalu menceritakan mengenai dua orang anggota maling yang tertangkap dan betapa mereka membunuh diri dengan duri kembang hijau sehingga tidak sempat mengaku. Yang mengkhawatirkan hati kami adalah Sute Tian Li Hwasyo. Suhu telah memesan bahwa si Chu yang akan mencari kembali pusaka-pusaka yang tercuri, akan tetapi Sute tak sabar lagi dan dua bulan yang lalu Sute Tian Li Hwasyo secara diam-diam sudah meninggalkan kuil dan menurut para murid, Katanya Sute menyatakan bahwa dia pergi untuk merampas kembali pusaka-pusaka itu. Oleh karena itu, Pin Cheng harap Sukala Si Chu membantu dan menyusul Sute ke KWI O untuk membantunya mengambil kembali dua pusaka yang tercuri. Baikiyah, Lo Chiampuwe. Teo Chu akan berusaha sedapat mungkin untuk mendapatkan kembali dua pusaka itu. Setelah Tian Kek Hwasyo memberi petunjuk kepada Kun Liong di mana letaknya telah jahantu, maka Kun Liong pun berangkat meninggalkan kuil itu. Setelah berada di luar dan melihat pemandangan alam yang amat indah, terlupalah olehnya akan hal-hal yang tidak menyenangkan, akan kematian sukongnya, akan tugas berat yang dipikulnya, dan yang terasa olehnya hanyalah kelegaan hati yang membuat dadanya seperti melembung dan ringan. Betapa indahnya pemandangan alam yang telah dipisahkan darinya selama lima tahun. Keluar dari ruangan kesadaran yang hanya berupa empat dinding tembok itu kemudian memasuki dunia luas ini, dia seolah-olah seperti hidup lagi, seperti memasuki dunia baru. Hawa yang amat sejuk segar terasa, nikmat dan sedap sekali memasuki paru-parunya, membawa keharuman bau tanah, rumput, pohon dan kembang-kembang. Ingin dia bernyanyi-nyanyi, begitu senang dan gembira hatinya. Begini agaknya perasaan seekor burung yang dilepas dari kurungan selama bertahun-tahun.